Sekarang gue udah ditemani seorang tokoh Buddha, seorang yang sangat mudah, yang bisa mengerti dan memberikan pemahaman kepada kita seputar kebudaan. Nah, gue dari menyebut namanya aja sudah memang udah bingung, karena katanya punya banyak nama ya. Oke, gue panggil dari panggilannya aja, panggilannya Suhu. Suhu itu apa artinya? Suhu sendiri artinya ya, sebenarnya dari apa ya, peralihan bahasa ya, sefu, seitu lause, lause berarti guru. Oh, suhu itu guru ya? Fu adalah fomo, yang artinya orang tua. Jadi suhu ya bisa diartikan sebagai guru juga segaligus orang tua. Guru berarti kan memberikan satu pendidikan, mengajar. Orang tua tentu mengasuh, merawat. Jadi dia bukan hanya mengajar, tapi mendidik kira-kira. Seperti itu. Bukan hanya ngasih ilmu, tapi ngasih keteladanan. Itulah suhu. Soalnya saya dan sebagian orang mungkin tahunya suhu itu ya 36 derajat, 37 derajat celcius, dan lain sebagainya. Suhu, kita akan ngobrol santai aja di sini. Nanti kalau mau bercanda-bercanda juga boleh. Yang jelas kita mau belajar tentang Buddha untuk memberikan pemahaman bagi kita semua, khususnya mayoritas muslim di Indonesia, agar bisa lebih toleran dan saling mencintai kita, karena tidak banyak akses informasi tentang Buddha dari tokohnya itu sendiri. Nah, gue mungkin akan mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin receh bagi suhu, tapi ini penting bagi kita, karena kita banyak tidak tahu tentang hal ini. Nah, dari nama dulu, nama di nama KTP-nya siapa suhu? Nama KTP, nama KTP berarti nama bawaan dari saya lahir dalam arti pemberian dari orang tua ya, itu Suryadi. Dan orang tua memang Buddha? Mama papa beliau adalah mempelajari ya, mentala denik Buddha sebagai guru. Jadi beliau bukan Buddha, tetapi manusia yang belajar Buddha punya ajaran. Dia agamanya Buddha? Iya. Oh, agamanya Buddha. Dari papa mama adalah memang penganut Buddha. Oh, penganut Buddha. Oke. Namanya dari papa mama? Suryadi. Suryadi. Mungkin harapan beliau, kata orang kan nama itu ada arti ya, mungkin Suryadi, mungkin beliau berharap saya bisa seperti Surya kali ya. Nah, seperti matahari. Jadi membawa satu, ya menerangi ya. Penerangan. Kurang lebih begitu. Dan sangat Indonesia, nama Suryadi kan, saya kira namanya Lim Siapa gitu, kalau orang Buddha. Tapi ada nama lain katanya? Ya, dari saya berjodoh ya, dari lulus SMA, kurang lebih 2005 kalau nggak salah ingat. Saya belajar di Celincing, disitulah saya ditemukan jodoh ya. Jodoh saya lahir menjadi manusia baru, dalam arti potong rambut. Berarti hidup menjadi waktu seramanera. Selamanera itu berarti calon biksu ya. Oh, calon biksu. Ya, jadi harus saat itu saya bertemu di Celincing ada satu perguruan tinggi agama Buddha. Jadi disitu saya sekolah, belajar ya. Yang dulunya punya cita-cita, setelah lulus pengen jadi apalah gitu ya. Tidak pernah menyangka menjadi seperti ini. Tetapi karena di perguruan tinggi agama Buddha, Mahaprasna, itu untuk bisa masuk mengikuti perguruan di situ, kita harus mengikuti yang namanya OSPEC. Orientasi mahasiswa baru ya, itu adalah Pak Baja, program Pak Baja. Apa itu? Jadi, Pak Baja itu memberikan kesempatan kepada umat Buddha untuk hidup kurang lebih ya menjadi biksu. Oh, menjadi biksu. Dan itu diawali dengan digundul atau diakhiri ketika? Di awali. Oh, diawali dengan digundul. Jadi, banyak-banyak pelatihan dulu ya, baru nanti di hari H ada ubacara pencukuran. Itu wajib, Suhu? Di Mahaprasna itu wajib, sebagai syaratnya. Kalau mau jadi biksu, wajib? Wajib. Gundul ya? Wajib. Oh. Wajib. Ya, saya kayaknya jadi Habib aja. Soalnya saya kalau gundul jelek. Saya warna potong satu senti aja jelek gitu. Apalagi gundul. Tapi, saya kan kuliah filsafat suhu. Kemudian, ada dosen saya, dosen filsafat timur. Kata dosen saya yang sangat saya hormati ini. Dia seorang katolik. Dia bilang gini, kamu hati-hati kepada dua orang. Yang pertama adalah orang berjenggot. Maksudnya orang Islam yang sufi, yang dia menjalani laku spiritualitas. Biasanya berjenggot. Yang kedua kepada orang gundul. Maksudnya biksu. Oke. Saya suruh hati-hati. Jadi bukan teman Habib waktu itu ya, yang podcast gitu bukan ya? Oh bukan. Itu. Dari kobuzer itu. Itu gundul aja itu. Tapi bukan biksu. Mu'alaf juga masih murid baru. Kita auspek dengan digundul. Jadi, kira-kira kita ini obrolannya harus saling hati-hati. Hati-hati itu harus. Karena saya, ya walaupun jenggotnya tipis, jenggot lumayan. Wah, lumayan. Tapi saya bisa tidak hati-hati dengan suhu. Tinggal saya kasih hoodie suhu. Ini ketutup, udah gundulnya. Jadi gak perlu hati-hati. Ini ada gunting gak kira-kira? Jadi, lagi-lagi yang sederhana. Berarti kalau biksu itu boleh pakai penutup kepala atau bahkan boleh pakai wig? Enggak sih suhu? Apa itu? Haram. Kalau dalam bahasa Islam, haram. Gak boleh gitu. Selama ini, saya jarang sekali mendengar kata haram di dalam konteks buddhism ya. Haram seringkali saya dengar ya, di muslim ya. Sering sekali begitu. Jadi boleh pakai penutup kepala? Sebenarnya tergantung dari, itu tidak ada boleh-gak boleh. Tapi lihat situasi dan kondisi lah. Kalau dalam ruangan yang begitu dingin, sedangkan kita botak rambutnya habis, tentu gak ada salahnya. Tapi kalau lagi dalam doa, pakai penutup, ya mungkin kurang pas ya. Tapi juga ini bukan kepastian. Mungkin ada di daerah yang lain. Dia ada pakai penutup. Tapi itu intinya bukan satu aturan yang baku lah. Tungguin, tadi kata suhu bahwa di daerah lain mungkin. Jadi, buddha itu memang ada ininya juga? Ada perbedaan di internalnya? Agama buddha? Kalau agama buddha, mungkin perbedaannya cara pandang ya. Cara memandang sesuatu ya. Buddha punya ajaran tentu sama. Tapi, karena dipandang oleh orang yang berbeda. Jadi berbeda? Jadi memenimbulkan satu perspektif yang sangat beda. Seperti gelas lah ya, ataupun canggir ini. Kita punya gambaran berbeda. Ada warna yang lain gak selain hitam? Ada putih, ada kuning. Tapi bagi saya gak ada. Karena ngeliatnya dari sana. Apa kita harus bertengkar? Enggak dong. Enggak, kita cuma harus pindah tempat duduk. Beda perspektif aja. Sama kayak angka 6. Kalau saya tulis 6, suhu harus membacanya 9. Seperti itu. Berarti kalau dalam Islam itu penafsiran. Penafsiran, benar. Penafsiran. Dan ada mazhab kalau dalam Islam. Jadi ada, ini yang corak penafsirannya seperti ini. Kemudian menjadi satu golongan tersendiri. Yang mereka saling berbeda, tapi tetap saling mencintai. Kalau di Buddha ada berapa yang besar gitu? Kalau mazhab, sebenarnya banyak. Oh banyak ya? Cuman secara garis besar, yang saya ketahui ya, itu ada tiga. Satu tentu, yang pertama adalah terawada. Terawada. Yang dianggap sebagai aliran yang masih asli. Masih asli. Iya, dari Buddha ya. Terus kedua itu ada Mahayana. Mahayana. Mahayana pun juga banyak sekali. Apa namanya, sektanya. Sektenya. Yang ketiga adalah Tantrayana. Di situ, biasa seperti para lama ya. Apa para lama? Lama, mungkin yang terkenal dalai lama ya. Oh dalai lama. Tokohnya itu dokohnya. Kalau yang Mahayana tokohnya siapa? Kalau Mahayana, secara tokoh, Mahayana banyak juga. Seperti yang tadi, pertama kali kita ini, Tong Samcong ya. Oh iya, saya tadi sebelum podcast mulai. Kalau Tantrayana? Tantrayana adalah salah satu. Seperti dari lama adalah salah satu ininya. Itu ada ini enggak? Perbedaan dasarnya apa ketiganya? Dasarnya ada. Pasti ada. Cara memandang. Dari segi pakaian pun kita berbeda. Berbeda. Ya, budaya mungkin. Karena kan berkembang. Buddhism, dia sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Ya, di mana dia berkembang, di daerah mana. Bisa mengikuti. Oh iya. Makanya katanya Buddha di Indonesia itu juga sangat khas ya. Khas ya. Kalau di Indonesia, tokoh utamanya, entah yang sudah wafat atau masih hidup itu siapa? Kalau bicara masa yang lalu, yang saya ketahui, biasa adalah mendiang ya. Setawira asin jenara kita. Jadi bila ada seorang biksu ya, yang bisa dikatakan sebagai, apa namanya, menyalakanlah pelita Dharma di Indonesia. Ya, tetapi di situ pun masih banyak sahabat-sahabat beliau yang masih hidup sampai saat ini. Ya kan? Yang turut serta membangun, menyalurkan ataupun menghidupkan kembali nilai-nilai luhur daripada Buddha itu sendiri. Banyak sekali tokoh-tokohnya. Kalau Suhu sendiri, yang mana ini dari ketikanya? Suhu sendiri di Mahayana. Di Mahayana. Ya. Tadi juga Suhu bilang orang tua penganut Buddha, tapi bukan Buddha. Apa bedanya? Tentu beda. Kalau Buddha adalah beliau seorang guru. Kalau kita penganut Buddha berarti kita adalah siswa. Oh siswa. Siswa berarti kita yang mempelajari, beliau punya ajaran, menjadikan ajaran itu untuk jalan hidup. Yang nantinya apabila kita teladani dengan benar, kita bisa menjadi Buddha. Semua orang penganut Buddha punya potensi jadi Buddha kalau meneladani? Tidak hanya semua orang, bahkan dikatakan semua makhluk memiliki benih kebudaan. Tapi harus meyakini ajaran Buddha. Belajar. Belajar. Belajar tentang ajaran. Ajaran Buddha. Ajaran Buddha bukan berarti, sini kita ada satu yang Buddha berikannya perumpamaan. Bahwa saat itu Buddha menggenggam segenggam daun. Ditanyakan pada siswanya. Daun yang ada dalam genggaman tangan saya, dengan daun yang ada di luar. Genggaman tangan saya, lebih banyak yang mana. Di luar dong. Di luar dong. Ini kan berarti apa? Masih banyak ajaran-ajaran yang memang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadi segenggam daun yang ada di tangan Buddha, ini adalah ajaran yang beliau temukan. Jadi masih banyak ajaran-ajaran lain itu yang memang bermanfaat. Bermanfaat. Tetapi walaupun cuman segenggam ini, apabila seseorang ataupun mahluk itu bisa menggunakan ini sebagai jalan hidup. Maka segenggam ini akan membantu memberikan satu manfaat besar. Ataupun bisa menjadi seperti beliau. Mencapai suatu kebudayaan. Nah disini juga masih banyak juga ya kefanatikan. Walaupun mungkin ada umat Buddha yang fanatik pun ada. Banyak. Padahal inti ajarannya sangat tolong. Sama. Buddha punya ajaran secara inti. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat buruk. Tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Itu inti ajarannya itu. Iya. Jangan berbuat jahat. Lakukan kebajikan dan sucikan hati. Sucikan hati dan pikiran. Kenapa demikian? Ini adalah ajaran para Buddha. Ini berarti apa? Semua Buddha mengajarkan satu nilai yang sama. Kenapa seseorang harus jangan berbuat jahat? Tambahlah kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Ini maknanya menurut saya. Ini sangat mendalam sekali ya. Iya. Jangan berbuat jahat. Itu adalah mengajak kita menjadi manusia yang jangan menjadi sumber derita bagi orang lain. Tapi menjadi manusia tidak menjadi sumber derita kan tidak cukup. Iya. Kenapa? Karena ada orang lain yang menerita tersiksa bukan karena ulah kita. maka disitu kita melihat kalau kita hanya menganut jangan berbuat jahat. Misalnya nih Habib jatuh di depan saya karena gak hati-hati dalam berjalan. Adanya kesandung batu jatuh. Saya hanya menganut jangan berbuat jahat. Ya Habib jatuh bukan karena saya. Gak dingjek yang penting. Iya kan? Ngapain saya tolong dia? Maka disitulah kita manusia bukan seperti seonggok kayu yang diem. Maka ada yang kedua Buddha turunkan adalah tambahlah kebaikan. Oh ada yang jatuh. Saya merasa bisa bantu. Ayo saya bantu. Dan yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Nah ini tiga serangkai ini memiliki mana yang dalam. Kadang ada orang yang cuek atas kesulitan orang lain. Kadang ada yang membantu. Tetapi karena membantu dia merasa dirinya baik. Sehingga ada kesempatan buat dia tuh mengklaim bahwa dirinya baik. Saya lebih baik dari yang lain. Sehingga muncul yang namanya kesombongan. Merendahkan yang lain. Maka disinilah orang harus mencucikan hati dan pikiran. Bahwa ketika baik itu penting dilakukan. Tapi ketika muncul ego, sombong dari kebaikan kita. Berarti ada yang harus disucikan di dalam diri kita. Pikiran kita, hati itu harus dipercayakan dari virus kesombongan. Saya makin mengerti kenapa harus hati-hati ke orang gundul. Dan orang berjenggot. Karena dalam tradisi spiritualitas Islam, orang-orang yang berjenggot itu. Ada ajaran tentang taholi. Taholi itu menyucikan hati dan pikiran dari hal-hal buruk. Tapi ditambah lagi tahali. Menghiasi hati dan pikiran dengan hal-hal yang baik. Dan dengan begitu tajali. Kita akan mendaki menuju Tuhan. Berarti biksu ini adalah orang yang berjalan menuju Buddha. Bisa dikatakan begitu. Memang Buddha memberikan satu dhamma ya ajarannya. Memang tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai kebudaan. Menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Itu ada tingkatan-tingkatan yang spesifik gak Suho? Misalnya setelah biksu apa? Ya ada. Tentu ada. Jadi digolongkan ya. Pertama adalah umat. Umat. Umat awam ya. Kayak orang tuanya. Ya. Kemudian nanti ketika dia mengambil satu. Apa mungkin kalau di Muslim itu ada yang namanya. Untuk menjadi Muslim dia harus. Mengucap kalimat syahadat. Ya kan. Di orang gereja mungkin dia harus dibaptis. Di Buddhis pun sebenarnya ada. Apa? Nonton kerasakti? Bukan. Ya jadi ya. Iya kan? Pertama dia adalah mengambil yang namanya tisarana. Jadi menyatakan perlindungan kepada Buddha. Aku berlindung pada Buddha. Oh di ucapkan? Di ucapkan. Aku berlindung pada Dharma. Aku berlindung pada Sangha. Buddha adalah guru. Dharma adalah ajaran. Sangha adalah siswa Buddha yang telah mencapai. Mencapai satu kondisi pikiran dan hati yang suci. Dikatakannya mahluk suci. Orang suci. Jadi berlindung pada Buddha bukan berarti ketika ada masalah apa. Buddha hadir melindungi. Bukan. Berlindung pada Buddha berarti apa? Kita yakin bahwa. Di setiap makhluk hidup. Ada benih kebudahan. Maka disitu kita harus bisa menjunjung tinggi mahluk itu. Memberikan satu rasa hormat. Tidak mencelah. Itu untuk jadi umat Buddha. Jadi umat Buddha. Jadi kayak sahadatnya itu. Terus setelah itu jadi biksu. Belum. Masih lama itu. Masih lama. Nanti dulu. Jangan buru-buru. Sudah benar berarti saya muslim saja. Terus berlindung pada Dharma. Dharma kan ajaran. Jadi. Nah. Kalau kita berlindung pada Buddha. Diartikan Buddha menjadi sosok yang melindungi kita. Tentu bukan pada pribadinya sebenarnya. Tetapi kita lebih mengarah kepada bahwa. Di setiap makhluk hidup itu ada Buddha. Maka kita harus menghormati. Memuja. Memuji. Jangan mencelah. Setiap makhluk hidup. Ya. Meskipun non-Buddhis. Meskipun non-Buddhis. Maka disitulah ya. Jadi. Bagi saya pribadi. Penghormatan adalah sumber keselamatan. Kepada siapapun. Siapapun. Kalau kita ada rasa hormat. Akan ada keselamatan disitu. Dibandingkan kita mencelah. Betul. Setuju. Setuju. Oke. Belindung pada Dharma berarti. Belindung pada Buddha punya ajaran. Ya tadi. Jangan berbuat. Ketiganya itu. Tambahlah kebaikan. Sucikan hati dan. Pikiran. Terus belindung pada Sangha. Kita yakin bahwa. Manusia ataupun makhluk. Yang melakukan praktek. Ajaran Buddha. Beliau akan sampai pada tahap. Kesucian. Maka disitu. Kita menyokong kehidupan beliau. Karena beliau yang merawat Dharma. Ajaran ini. Jadi disitu kita juga. Memberikan satu bentuk. Apa namanya. Sumbangsi. Belindung pada beliau berarti. Mengungkapkan. Satu bentuk. Rasa. Merawat. Menyokong. Men support. Seperti itu. Jadi pelindungan itu. Bukan berarti. Seperti seorang anak yang kalah. Bertengkar dengan temannya bermain. Panggil orang tuanya. Orang tuanya membelak. Bukan seperti itu. Bukan seperti. Bodigat. Satma. Bukan. Bukan. Tapi ajaran itu. Iya. Maka ketika Buddha telah. Parinibana. Telah wafat. Tidak ada yang menggantikan Buddha. Siapa yang menggantikan Buddha. Tidak ada. Yang menggantikan Buddha adalah. Ajaran itu sendiri. Ajaran ini ketika. Dilakukan oleh umatnya. Umat itu akan. Mencapai. Memiliki. Mendapatkan satu berkah. Satu keselamatan. Ketika Buddha sudah wafat. Jadi ibaratnya. Kalau Buddha adalah orang tua. Ketika orang tua telah tidak ada. Yang melindungi anak-anak adalah. Nasehat baik daripada. Orang tua. Kalau. Yang ketiga tadi. Berlindung pada Sangha. Sangha. Sangha ini juga manusia. Sangha ini manusia. Tapi Sangha ini mengarah kepada. Manusia. Yang telah. Dia menjadi. Biksu ya. Cuman. Dia menjalankan ajaran. Dan mencapai. Tingkat. Kesucian. Jadi bukan satu orang. Bukan satu orang. Sangha itu kelompok. Kelompok. Saya salah satu. Anggota Sangha. Tapi Sangha disini. Saya belum mencapai. Oh ya. Masih. Tahapannya masih terlalu jauh. Ya. Dari kesucian. Ya. Disitu. Kalau Buddha. Sudah satu itu. Kalau Buddha. Tidak ada yang bisa mencapai. Tidak ada yang bisa mencapai. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya. Tadi kan. Setelah Buddha wafat. Kemudian. Tinggal ajarannya. Jadi. Buddha nama. Dan Buddha gelar itu beda berarti. Kalau gelar. Mencapai Buddha itu bisa. Buddha itu gelar. Oh. Buddha itu gelar. Nah. Maka yang di India. Pangeran Sidarta. Melati diri. Mencapai pencerahan. Beliau menjadi Buddha. Karena. Beliau lahir. Dari. Suku Sakyah. Maka dikatakan. Buddha Sakyamuni. Beliau mencapai. Kebudaan. Dan beliau mendapatkan gelar. Karena keberhasilan beliau. Menaklukkan dirinya sendiri. Kalau di Indonesia. Ada. Untuk itu. Saya pribadi. Tidak. Tidak bisa. Mengklaim. Dia telah menjadi Buddha. Atau apa. Tidak ada yang bisa mengikrakan. Bahwa dia telah mencapai Buddha. Oh. Kalau dalam Islam. Itu namanya. Masdur. Jadi. Rahasia. Layak. Riful wali. Ilal wali. Tidak mengenal. Seorang wali. Wali ini orang yang tingkat. Spiritualitasnya tinggi. Kecuali dia juga seorang wali. Karena tidak ada yang kena. Kadang malah. Dia menutupi. Ke. Kewaliannya itu. Jadi. Tidak bisa mengklaim. Tidak bisa mengklaim. Dan tidak ada. Satu organisasi yang mengklaim. Bahwa dia telah menjadi Buddha. Tidak. Walaupun. Pada. Pada kenyataannya. Banyak orang yang menganggap. Bahwa orang ini telah mencapai Buddha. Ada. Cuman secara ini sih. Tidak ada yang bisa klaim. Nah. Selanjutnya. Kitab suci nya. Suhu. Kita pengen. Kenal kitab suci nya. Karena kan. Kalau di Indonesia itu. Agama identik dengan kitab suci. Ya. Pasti lah ya. Agama harus ada kitab suci. Kalau Buddha. Buddha sendiri juga ada. Iya. Kitab suci. Kitab suci itu sebagai obat sebenarnya. Kitab suci nya banyak. Tapi dalam banyak ini. Dikatakan satu rangka adalah tripitaka. Tripitaka kan. Tripitaka. Nah. Jadi ada tiga. Tiga keranjang. Tapi dimana keseluruhan itu adalah. Sebenarnya disingkatkan sebagai obat. Tidak bisa. Maka. Kalau Habib mungkin buka Al-Quran. Kitab suci bisa dibawa ya. Buddhism susah sekali. Karena kitab suci nya dibagi-bagi. Bagiannya banyak sekali. Maka tidak pernah ada yang menjual. Di perpustaka. Atau dimana tidak akan menemukan. Tripitaka. Satu bentuk buku tidak akan ada. Karena? Karena memang banyak sekali. Ada penggolongan. Tidak akan ditemukan. Seperti apa ya. Al-Quran. Ada apa satu buku gitu. Injil. Alkitab. Kita tidak ada. Kalau dikumpulkan. Mau berapa banyak. Jadi tripitaka itu. Ajaran-ajaran itu. Iya. Jadi disitu juga. Ajaran untuk para perumah tangga juga ada. Semua diatur disana. Ada-ada. Untuk para biksu juga ada. Oke. Disitu. Selain itu. Ini juga pertanyaan banyak orang. Tuhannya. Keyakinan akan Tuhan. Kalau dalam perspektif Buddha. Atau keyakinan Buddha. Suhu gimana? Saya pribadi juga sampai hari ini. Banyak membuang waktu ya. Dengan banyak orang. Ketika membahas tentang Tuhan. Saya pribadi rasanya. Daripada membahas Tuhan. Mendingan ambil sapu. Saya turun ke lantai satu. Mana yang kotor saya sapu. Tiga jam. Empat jam. Lantai bersih. Kita tiga jam. Empat jam membahas Tuhan. Apa hasilnya? Oke. Sekarang Tuhan sendiri apa sih? Sebelum kita benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan sendiri apa sih? Menurut Habib Tuhan apa? Yakin gak kira mu'alaf ini. Nanti saya jelaskan dulu tertarik. Tuhan itu apa? Maka banyak orang berbicara tentang Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan. Tapi ujungnya menjadi setan. Karena saling berantem. Atau kalau konsep tentang Tuhan dalam Buddha. Ada gak? Konsep Tuhan dalam... Karena Buddha itu sendiri kan bukan. Bukan. Bukan sesembahan kan. Bukan. Bukan Tuhan intinya. Buddha adalah guru. Guru kan. Terus apa ajaran... Atau mungkin kekasih. Kalau dalam bahasa Islam itu kekasih. Nabi Muhammad itu kekasih. Penghubung kita pada ajaran suci yang diturunkan oleh Tuhan. Nah kalau dalam konsep Buddha. Saya pribadi bicara Tuhannya. Menurut Habib dulu. Tuhan itu seperti apa? Coba saya juga ingin dengar. Karena saya tahu kok. Kehadiran saya disini tuh gak bisa tiap hari. Kesempatan ini memang benar-benar... Lalu justru ini kesempatan... Paranois untuk dengerin Buddha. Kalau saya sudah sering mereka dengerin. Maka apa? Coba saya ingin tahu dari Habib sendiri. Kalau dalam keyakinan saya sebagai seorang Muslim... Tuhan itu adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, yang mengatur, menciptakan... Dan memberikan balasan atas segala kebaikan dan keburukan. Tersingkat itu? Ya bisa panjang tapi kasihan paranois kalau... Soalnya banyak paranois ini yang non-Muslim suhu. Saya kalau terlalu bicara, takutnya mereka, wah kok kayaknya enak nih. Nanti masuk ke Islam mereka. Sebenarnya begini ya. Saya pribadi bicara Tuhan tentu banyak yang mengkocok Tuhan adalah maha. Maha menciptakan dunia, alam semesta, dan seisinya. Tapi berdasarkan konsep Buddha sendiri, beliau juga mengatakan bahwa... Ada sesuatu yang memang tidak berwujud. Tidak terlahir, tidak termutnah, ada. Tidak berkurang, tidak bertambah, kekal, abadi. Mungkin ini konsep yang cocok untuk Tuhan. Karena yang menciptakan semua ini kan bukan Buddha dalam keyakinan Buddha. Kalau untuk penciptaan tentu apa dulu. Memang ada hukum yang namanya, ada hukum karma. Manusia secara umum hanya mengenal hukum karma. Di dalam konteks agama Buddha. Karma itu pasti ketika bicara karma, orang akan identik dengan Hindu atau Buddha. Dan mereka menanggapi yang namanya karma juga keliru. Nah yang benar itu gimana? Ya kan contohnya begini, kekeliruan yang selama ini terjadi kan. Habib barusan datang marah-marah. Terus, enggak selang berapa ramah. Yang tadi dimarahin, tiba-tiba melihat Habib dimarahin orang. Nah Habib kena karma. Ini misal ya, bukan saya datang marah-marah tadi. Ini misal. Ini contoh. Kenapa Aruh Habib juga jadi contohnya saya ya? Enggak, enggak. Nah itu yang keliru. Karma itu sebenarnya perbuatan. Hukum karma berarti hukum yang mengatur perbuatan. Jadi? Ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk, hasilnya adalah hidup yang sulit, menderita, kesedihan. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, hal yang berguna, maka dia akan memetik yang namanya sukacita, keberuntungan, berkah. Jadi hukum karma itu hukum mengatur antara baik dan buruk. Bukan sekarang kita mukul orang, nanti kita dipukul, kita kena karma. Tapi sekarang kita memberi, menolong, 2-3 hari kita kesulitan, ada yang membantu kita. Kita juga menerima karma tersebut. Kalau dalam keyakinan Islam itu disebutnya begini. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berbuat jahat, maka kejahatan sejatinya itu kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Meskipun secara kesat mata kamu lakukan kepada orang lain, nanti itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah tapi kalau ada yang nanya gini Suho, biasanya orang baik itu hidupnya susah. Nah ini kan memang realita kan? Nah itu, realitanya begitu. Kewek yang baik biasanya diselingkuhin. Cowok yang baik biasanya ditinggalin. Biasanya gak? Iya maksudnya orang banyak yang bertanya begitu. Nah itu gimana tanggapan Suho? Udah nasib dia begitu. Sebenernya enggak lah ya, nanti dulu. Nanti dulu, tidak semuanya begitu. Jadi memang konteks hukum karma ini rumit. Sekarang memang seperti guru Buddha mengatakan, lakukan kebaikan, maka kebahagiaan akan menjadi buahnya. Tapi dalam realita, kita bisa melihat kok berapa banyak orang yang melakukan kebaikan. Dan faktanya, kebaikan itu tidak menjadi baik buat dirinya. Betul. Justru malah kebaikan itu membuat dirinya menjadi terpuruk. Ada. Ada. Biasanya orang baik dibegok-begokin misalnya. Apakah karena perilaku ini terus, apa yang Buddha katakan kebaikan menghasilkan kebaikan itu akan berkurang? Tidak. Nanti dulu. Kadang orang berbuat baik itu ada. Kenapa menjadi hal yang buruk buat dia? Karena motifnya apa? Oke. Dia ada motif yang tersembunyi. Sehingga kebaikan ini bukan kebaikan yang seharusnya. Karena ada motif. Iya. Ria itu kalau dalam Islam. Ria. Jadi ada motif negatif. Ingin dipuji. Karena itu inama lakmah begini. Segala sesuatu itu tergantung motifnya. Kalau motifnya baik, kembali kepada dirinya. Benar. Tapi bisa juga begini tidak? Bahwa kembalinya kebaikan kepada diri itu tidak mesti dalam bentuk materi. Belum tentu. Tapi kalau orang yang kekurangan materi, ya materi itu yang terbaik. Lihat konteknya dulu ya. Selalu melihat konteknya. Selalu melihat konteknya. Air akan berguna ketika bertemu dengan orang yang haus. Tapi bagi Jakarta yang banjir, secangkir air pun itu masalah. Iya, iya, iya. Kalau jatuhnya di tempat menambah kebanjiran itu. Kebanjiran itu ya. Iya kalau secangkir doang. Kalau semua orang pegang cangkir ada isinya ya. Itu tidak tahu lagi. Iya makanya jadi makin banjir. Mungkin saya tidak bisa sampai ke sini. Iya. Karena dikelilingin banjir. Nah, terus yang ini juga suhu. Suhu sendiri sekarang usia berapa? Usia ya? Biar-biar enak, saya 32 tahun. Kalau dihitung dari... Dari saya lebih atas sedikit. Harusnya lebih atas. Lebih atas sedikit. Nah, sudah nikah? Nikah untuk menjadi seperti ini tentu kita bertolak belakang dari hal seperti itu. Tapi kalau mau menikah ya tentu harus melepaskan. Oh melepaskan. Biksu itu tidak boleh menikah? Tidak boleh ya. Tapi kalau dia ingin menikah ya silahkan saja. Tapi tidak jadi biksu? Iya. Tapi tetap bisa jadi seorang penganut Buddha yang baik? Bisa. Kembali ke pribadinya. Cuman kalau mau jadi biksunya baru ya? Iya. Karena memang Buddha tidak ada mewajibkan harus menjadi biksu. Tapi Buddha mengatakan dalam ajarannya ya. Apabila ingin menjadi seorang perumah tangga. Ada ajaran beli yang memang untuk perumah tangga. Terus tadi juga di awal-awal Suhu bilang haram itu tidak kenal kalau dalam Buddha. Jadi kalau dalam Buddha itu tidak ada konsep ini boleh, itu tidak boleh misalnya. Makanan ini boleh, makanan itu tidak boleh. Terus melakukan ini boleh, melakukan itu tidak boleh. Kalau di Islam kan ada hal haram. Misalnya kamu boleh berhubungan dengan perempuan asalkan dinikahi dulu. Kamu tidak boleh makan babi. Kamu tidak boleh minum minuman keras. Misalnya dalam Islam. Nah di Buddha ada seperti itu juga? Ada. Ada. Tentu ada. Seperti aturan buat para biksu. Tentu dia memegang disiplin. Yang memang tidak dianjurkan untuk seperti makanan. Tapi makanan ini juga banyak. Ada yang masih makan mengkonsumsi daging. Ada. Cuma itu kan kembali kepada sektor mereka ya. Sektor mereka masing-masing. Pemahaman mereka seperti apa. Yang penting jangan dibolak-bali. Ketika kita jatuh pada satu aliran yang memang tidak diperkenalkan makan daging ya. Kita jangan makan. Kalau mau masih bisa makan ya kamu ke sana. Jadi seperti itu. Tapi memang tidak identik ya. Buddha dengan vegetarian itu tidak identik. Tidak ada identik. Buddha tidak pernah yang selama ini saya ketahui ya. Tidak menganjurkan untuk tidak makan daging ataupun makan daging. Tapi disitu adalah kembali kepada pribadi kita. Kalau kamu tidak makan daging apa alasannya kenapa kamu tidak makan daging? Banyak orang yang tidak makan daging. Dia bukan karena alasan yang sama. Yang saya tahu banyak orang tidak makan daging karena dia menurut pada perintah dokter. Atau menurut kepada orang gundul juga. Tapi meskipun dia bukan Buddha namanya Deddy Kobuzer. Dia punya diet. Jadi yang melatar belakang ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau mereka pasien dokter kamu tidak boleh makan daging ini-ini. Karena dia merasa dirinya terancam. Kesehatan dia terancam ketika mengkonsumsi daging-daging tersebut. Intinya kembali ke kelenturan ajaran Buddha tadi ya. Bahwa diukur dengan diri kita sendiri. Jatuh itulah. Bagaimana cara ukur kita. Kadang kalau tahapan kita belajar. Maka saya merasa Buddhism itu satu ajaran yang memang unik. Bagaimana tidak. Buddha mengajarkan. Jangan berbuat jahat. Tambahlah kebaikan. Susikan hati dan pikiran. Itu secara garis besar. Tapi ada lagi bahwa. Segalanya itu harus dilepaskan. Tidak boleh melekat. Coba. Seseorang yang mengajarkan berbuat baik. Tapi semua itu harus dilepaskan. Tidak boleh terikat. Harus dibebaskan. Itu kan juga sesuatu yang orang nilai. Kenapa? Di awal disuruh berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Cucikan hati dan pikiran. Kok sekarang malah lepaskan itu semua. Itu kan satu tingkatan yang harus kita pahami. Tidak bisa orang baru belajar. Ayo berbuat baik. Terus dia belajar. Semua harus dilepaskan. Tidak ada kebaikan disitu nantinya. Jadi tidak ada sesuatu yang betul-betul. Oh ini tidak boleh makanan ini. Kalau ada. Ada Habib. Contohnya apa? Contoh. Seperti saya. Setelah mengambil ikrar. Bodhisattva sila. Berarti peraturan bodhisattva. Bodhisattva adalah makhluk. Yang dia belajar. Untuk membangkitkan bodhicita. Bodhicita itu adalah pikiran ataupun hati pencerahan. Ketika kita mengatakan bahwa semua makhluk beliau memiliki benih kebudhaan. Maka disitu ketika kita mengkonsumsi menyakiti mereka. Kita sama saja menyakiti budha. Maka disitu ya kembali ke nilai hati kita. Jadi suhu juga sekarang vegetarian. Karena ajaran tadi. Mengambil ikrar untuk ajaran tadi. Dari situ. Tapi setelah memang kita merenungkan ke dalam diri. Saya yakin kok ketika seseorang itu benar-benar menghadirkan. Satu ungkapan seperti ini. Satu perasaan hati yang melihat bahwa semua makhluk adalah sama. Karena budha memiliki satu bentuk pemahaman yang sangat luar biasa. Dalam arti ya. Segalanya itu berubah. Kita sekarang menjadi manusia itu hanyalah perbedaan waktu saja. Mungkin dulu kita pernah menjadi. Tadi mungkin ketumimba lahir ya. Seperti itu. Itu nanti akan masuk. Sekarang kita jadi manusia. Tidak menutup kemungkinan. Kedepan kita meninggal. Kita akan terlahir sebagai binatang. Atau sebagai makhluk apapun. Nah disitulah ketika kita mengatakan bahwa saya dan makhluk apapun itu adalah sama. Tidak ingin hidup dalam penuh luka. Disakiti. Sehingga ketika kita bisa sampai hati ini ya. Pada titik seperti itu. Kita makan ayam pun ya. Kita bisa membayangkan bahwa ketika saya menjadi dia juga saya takut. Ketika saya melihat pisau ke leher. Itu saya itu merasa ngeri. Maka berdasarkan cinta kasih ini. Bahwa tidak ada yang mau disakiti makhluk apapun. Maka saya meninggalkan untuk melukai. Satwa. Ya makhluk. Makhluk. Kalau pakaian. Saya kemarin di bandara lihat. Pakaiannya juga begini. Itu ketika orang sudah berikra jadi biksu. Dia harus selalu berpakaian seperti ini. Kembali ke situasi ya. Pakaian kita banyak. Banyak. Banyak sekali. Ketika di dalam. Kita biasa. Kegiatan sehari-hari di rumah. Atau di wihara. Tertutup gitu kan di lingkungan sendiri. Tentu enggak seperti ini. Hari ini saya pakai kenapa? Karena ini ya. Saya merasa bahwa saya akan bertemu dengan. Saya? Ya. Dimana itu tempat adalah juga. Jadi ada etika lah. Etika? Iya. Iya saya juga karena mau ketemu suhu. Iya. Jadi saya pakai ini. Kalau ketemu coki saya enggak gini. Pakai kaos cukup. Seperti itu. Jadi ada etika. Tapi boleh kak. Kayak kalau ke nikahan pakai jas gitu. Suhu. Selama ini akan tentu akan tidak etis. Oh tidak etis. Oh jadi tetap pakai pakaian seperti ini. Kemanapun pakai pakaian seperti ini. Iya. Jadi ini adalah pakaian ketika kita bertamu. Jadi ini pakaian kehormatan untuk menghormati siapa saja yang. Iya. Acara-acara yang memang tidak ada ritual di situ. Kita bisa menggunakan ini. Kalau kita kerja tentu kita enggak pakai seperti ini. Nanti ketika ada ritual pakaian kita pun berbeda. Beda. Ya seperti Habib mungkin sekarang seperti ini. Kalau pakai kaos lagi kerja boleh-boleh saja. Bagi ini sih. Saya pribadi enggak masalah. Cuman ketika ada orang yang melihat umat melihat saya mengenakan kaos. Oh kurang elau. Terus pemikiran dia belum sampai. Mungkin dia akan merasa kok begini ya. Jadi konteksnya untuk pendidikan, kewibawaan. Biasanya seorang Habib pakai jubah, pakai sorban. Oh iya iya iya. Nah suhu. Yang ini mungkin yang juga banyak orang rasakan. Buddha itu kok enggak dakwah sih? Yang kelihatan dakwah itu muslim dan kristen saja. Selain itu Hindu dan Buddha ini enggak kelihatan dakwah. Nah kalau Hindu biar nanti saya tanya ke orang Hindu lah. Kalau Buddha enggak kelihatan kayak berdakwah gitu. Kayak enggak butuh orang tercerahkan, enggak butuh umat. Gimana itu konsep? Ada enggak konsep dakwah dalam Buddha? Saya yakin setiap agama dia punya cara tersendiri untuk mempertahankan ataupun mengembangkan. Mereka punya ajaran ya. Selama ini kan di Indonesia kita melihat bahwa segala dakwah kebanyakan muslim. Ustadz, habaib ya kan. Ustaz, habaib. Tahu habaib dulu. Ya mereka seperti itu. Mungkin ketika ada lagi dari gereja Kristen. Ya biasanya. Karena sangat bersemangat tuh. Budis kenapa? Selembek gitu dakwahnya. Sebenarnya ada. 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 Cuman pemahaman budis ya seperti ini. Jadi kalau kita telusuri ya. Saya pribadi ketika membaca satu bentuk sejarah daripada Buddha sendiri. Bagaimana Buddha bisa mendapatkan sosok pengikut. Itu caranya bermacam-macam. Terus satu yang hal menarik. Jadi sekarang ini menjadi fenomenal. Dimana agama dengan agama itu saling seolah-olah saling berebut, saling bersaing. Itu sudah ada dari zaman kehidupan Buddha. Itu terbukti di dalam satu suku kalama. Kalama Sutta itu ada. Dijelaskan bahwa pada masa kehidupan Buddha. Disitu pun di India sudah banyak sekali satu bentuk perguruan-perguruan yang berbeda. Dimana satu aliran ini datang kepada suku tersebut. Mengatakan bahwa saya yang benar. Dia salah. Kemudian orang ini berlalu. Ada lagi golongan lain datang. Saya yang benar. Mereka salah. Dua berlalu ada lagi. Banyak. Seandainya ini terjadi kepada Anda. Apakah ada keraguan dalam diri Anda? Sebenarnya mana yang benar? Ya. Ya enggak? Ya. Pasti. Ya kan? Sama. Suku kalma juga begitu. Maka di dalam keraguannya ini beliau berjumpa dengan guru Buddha. Menceritakan hal tersebut. Mana yang harus saya ikuti? Akhirnya Buddha mengatakan apa? Apapun ajaran mereka ketika Anda lakukan memberikan satu manfaat besar. Kedamaian bagi dirimu dan orang banyak. Ketika dilakukan, kebencian dalam dirimu itu bisa hilang. Kebijaksanaanmu tumbuh. Cinta kasihmu tumbuh. Kehadiranmu bermakna buat orang banyak. Ikutilah ajaran itu. Dengan sendirinya setelah suku ini mendengarkan kata-kata yang demikian bijak, Tanpa diminta, mereka menjadi pengikutnya. Pengikut Buddha. Ya. Jadi memang kita berdakwah bukan untuk mencari pengikut. Tetapi mengajarkan, berpikirlah secara benar. Kalaupun Anda mau mengikuti, ikutlah berdakwah kesadaran sendiri. Bukan karena diajak. Bukan karena ketakutan. Nah ini yang menjadi hal yang menarik bagi saya pribadi. Nah cara ini kita terus kembangkan. Saya sebagai, dikatakannya kurang lebih sebagai dalam agama Buddha. Saya adalah sosok yang memang biksu. Sebagai dikatakannya memimpin umat gitu ya. Maka disitu saya juga tidak sedikit menemukan umat yang punya teman bermasalah dengan rumah tangga. Di mana background agamanya berbeda. Mereka memohon ya temannya. Bisa gak sih saya ketemukan dengan guru-gurumu untuk memencahkan masalah saya. Saya pribadi ya banyak menjumpai orang-orang seperti itu. Tetapi saya enjoy aja. Saya tidak pernah mengatakan ataupun punya niat supaya orang itu masuk ke dalam bolongan saya. Gak pernah. Nah yang penting ketika dia hadir mendengarkan perkataan saya, nasihat saya. Dia merasa terbebaskan ketika dia pergi dari tempat saya menjadi sosok manusia yang memang memiliki manfaat besar ya. Silahkan. Karena memang dasarnya Buddhis punya ajaran Buddha adalah untuk kebaikan. Universal. Tidak harus orang itu menjadi masuk ke wihara. Sembayang. Gak perlu. Sehingga ini yang membuat kita tuh tidak pernah merasa ketika ada umat kita yang satu pergi. Kita merasa seolah-olah. Aduh. Ataupun ada yang dari lain datang ke kita. Kita merasa wah kayak berkat. Gak terlalu. Itu kan jalan hidup mereka masing-masing. Dengan karmanya. Yang penting dimanapun Anda berada, silahkan Anda menjadi berkat buat Anda dan orang banyak. Oke. Terima kasih suhu atas apa yang disampaikannya, pencerahannya, pemahamannya. Saya manggilnya suhu siapa? Suhu Duta boleh. Suhu Duta. Duta Upaditi. Duta Upaditi. Dan guru saya, Biksu Matramaitri, beliau berdomisili di wihara Alitawistara Cilincing. Memberi nama itu? Memberi nama Duta Upaditi. Itu secara sankrit. Baca Sanjekerta. Terima kasih. Suhu Duta. Suhu Duta. Terima kasih atas apa yang disampaikannya. Dan saya sepakat bahwa sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad. Khairunnas anfa'uhumlinnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sebanyak-banyaknya. Dan sekecil-kecilnya manfaat adalah tidak mengganggu orang lain. Saya setuju. Setuju. Kita sepakat di sana. Tapi tentu kita berbeda dalam jalan kebenaran kita. Kita punya keyakinan tentang Tuhan yang berbeda. Tentang kitab suci yang berbeda. Tentang tokoh yang berbeda. Dan tentang agama yang berbeda. Tapi di tengah perbedaan itu kita tahu bahwa kita sama-sama ingin bermanfaat. Bagi banyak manusia sebanyak-banyaknya. Dan kita dididik untuk sama-sama menjadi pribadi yang penuh cinta. Bukan hanya kepada sesama agama. Tapi semua manusia. Bukan hanya bagi semua manusia. Tapi semua makhluk. Yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Suhu. Terima kasih. Terima kasih Paranois yang sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat bagi kita untuk saling belajar satu sama lain. Dan saya masih penasaran sebenarnya. Pengen nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Suhu. Boleh. Kalau memang tentang. Ada jodoh yang menyatukan. Pasti kita akan. Pasti akan ketemu lagi. Tapi jodoh juga kita tidak bisa berdiam. Tentu harus ada usaha. Harus diusahkan. Ini pesan untuk para jomblo di luar sana. Tapi jodoh ini bukan yang seperti itu yang saya maksudkan. Salah satunya tapi kan seperti itu juga. Pengen ngobrolin tentang reinkarnasi. Saya masih penasaran. Terus Dewa Dewi dan lain sebagainya. Mungkin di lain kesempatan Suhu. Boleh. Terima kasih Paranois. Wassalamualaikum Wr. Wb.